Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya muliakan dan saya hormati izinkan saya untuk menyampaikan hal teknis nanti ditulis seperti sahabat saya Pak Deddy tadi sampaikan namun ada beberapa yang saya harus stressing karena ini terkait agar informasinya tidak bias yang pertama dari Pak Prof Haris menyangkut dengan pemberitaan salah satu majalah saya terima kasih inilah bentuk kecintaan Prof kepada kami di Kementerian Investasi dan Satgas untuk membuka yang pertama saya mau sampaikan bahwa pemberitaan di salah satu media yang lewat podcast dan majalah itu sudah saya melakukan klarifikasi Pak Haris dan majalanya hari ini keluar termasuk saya sudah meladeni bocor halus dan semua tuduhannya itu saya klarifikasi di situ bahkan persepsi mereka terhadap Kepres nomor 1 tahun 2021 tentang Satgas Penataan tentang Satgas Percepatan Investasi yang seolah-olah apa yang tadi sampaikan oleh Pak Haris Satgas inilah yang memverifikasi 2078 IUP itu bohong besar akibat bohong itulah kemudian datanya rusak kayak begini dan saya sudah tantang mereka dan saya bawa itu ke Dompers karena 2078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas berdasarkan Kepres nomor 1 tapi 2078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi identifikasi yang dilakukan oleh Menteri SDM yang notabene-nya kader PDIP Pak Haris boleh cek itu kalau itu saya salah saya siap berhenti dari Menteri enggak fair aja enggak saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP Pak oh salah ya ya dong cabut itu saya pikir ya saya cabut katakan saya kalau soal dibilang kader nanti Bu Sri Mulyani juga dibilang kader Pak Basuki dibilang kader saya mohon maaf lah saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya cabut kata-kata saya saya mohon maaf Pak Deddy kalau itu salah kita fair, gentel jadi maksud saya adalah teman-teman bapak-bapak semua yang terhormat kalau saya salah saya akan bertanggung jawabkan itu saya fair tapi saya juga tidak setuju kalau informasi yang salah kemudian kita kembangkan yang kedua tentang perusahaan meta ini Prof Darmadi yang mulia guru saya ini juga Prof saya mau sampaikan PT Meta itu adalah betul pemiliknya PT Bersama Bu Unggul dan saya beli itu tahun 2012 di dalam klarifikasi saya dengan tempo saya katakan bahwa saya belum saja jadi menteri saya bukan pengangguran saya kan pun anak kampung dan saya mendapatkan IUP itu dengan membeli bukan hasil nego-nego bayar pajak pertanyaan berikut adalah kenapa dia tidak dicabut saya ingin menjelaskan di tempat di bocor alus itu juga sudah saya jelaskan belak-belakan di situ saya katakan bahwa syarat untuk mencabut IUP yang ditetapkan oleh Kementerian SDM yang seperti apa yang saya sampaikan tadi terkecuali apabila ada IUP yang tidak beroperasi akibat tidak ada RKAB tapi karena memang IPPKH-nya belum ada itu tidak bisa kita cabut andaikan pun kita cabut kita harus pulihkan karena itu zolim namanya karena pengusaha punya hak untuk mengajukan IPPKH tapi kalau IPPKH-nya tidak dikasih oleh pemerintah memasukkan penjara itu pengusahanya dan saya kembalikan itu dan tidak hanya tidak hanya Meta dan Meta itu sudah mengajukan IPPKH sejak 2015 2016 belum keluar dan di 2022 itu baru keluar IPPKH-nya dan sekarang sudah mulai bekerja jadi dimananya kalau itu membawa di pengadilan di Belanda dan di Dehak pun saya berani mempertanggungjawabkan itu itu pertanyaan kedua yang ketiga tentang Purpose 70 yang diasumsikan seolah-olah bahwa Bahlil membagi-bagi IUP kalau ini ada bahasa bocor alusnya nih kalau rakyat miskin dikasih bansos masyarakat elit dikasih IUP ini kan bohong besar sekali belum ada itu pembagian IUP berdasarkan Purpose 70 itu dan saya sudah klarifikasi itu dibocor alus investigasi seperti apa yang teman-teman lakukan ini belum ada sama sekali yang dibagi yang ada se-uzon aja bawaannya jadi Pak mohon maaf belum ada yang mulia belum ada sama sekali yang dibagi sedikit pun biar clear ini jadi apa yang disampaikan itu yang kedua bagaimana mengaktifkan kan yang di Tenggara itu Pak Haris itu adalah IUP Nikel bahkan bawa Amis mungkin karena saya orang Papua jadi badan saya tidak sewangi mereka kali saya sampaikan mereka di situ dan di keputusan Dewan Pers Pak Prof itu memang dijatuhi sanksi untuk meminta maaf kepada saya sebagai penggugat melanggar pasal satu dan teman-teman media pasti ngerti pasal satu isinya apa tidak masuk substansi jadi kenapa harus kita perdebatkan sesuatu yang sudah dimaafkan minta maafkan berarti salah dong kalau hari ini kita masih main kore-kore itu mari kita diskusi kepada sesuatu yang salah dan Bapak-Bapak semua mengajarkan saya untuk bicara sesuatu kebenaran jadi saya gak mau tanggapi itu lagi yang berikut menyangkut isu ada upeti saya udah tanyakan ini semua anggota satga saya jauh hari sebelum bocor alus keluarkan itu dan tulisan media itu saya sudah mereka wawancara saya doorstop saya katakan kalau ada yang seperti itu laporkan kepada aparat penegak hukum agar kita tidak terprovokasi dengan isu laporkan saja itu pun mereka tidak laporkan pemberitaan ada karena menyangkut dengan nama baik institusi yang saya pimpin dan menyangkut pribadi saya saya laporkan kepada eskrim Pak kalau saya melakukan itu Pak berpikir 70 kali lipat kali melaporkan itu Pak sendiri Pak dan saya minta kepada majalah itu ayo bantu saya kita laporkan ini gak media kalau itu kan LSM Pak saya gak perlu tanggapi LSM karena itu dua hal yang berbeda kalau LSM itu kan membongka seolah-olah menggurita bisnis saya gagah juga saya Pak ternyata punya banyak pengusaha punya banyak perusahaan juga ternyata perusahaan halal kenapa saya harus malu Pak terkecuali saya maling Pak kenapa harus aneh-aneh jadi saya ingin ibu lulu yang saya muliakan mohon maaf Bu saya kalau terkait dengan urusan ini Bu kalau itu betul saya melakukan pelanggaran saya siap untuk bertanggung jawab jadi jangan sampai ini urusan barang ini dijadikan seperti barang yang bikin kita pusing dan waktu kemarin mohon Bapak-Bapak semua yang saya muliakan saya sudah klarifikasi itu secara terang beneran selama 33 menit yang sudah ditayangkan oleh Bocor Alus pada hari Sabtu tepat pada pukul 11 dan hari ini sudah dimuat dikurang tempo sebagai bentuk pertanggung jawaban moralitas saya untuk mengeksekusi dan menjalankan rekomendasi dari Dewan Pers untuk menjelaskan hak jawab secara proporsional jadi apa lagi yang saya berdebatkan saya menyarankan kepada Bapak-Bapak semua kalau memang ada terindikasi begitu bantu saya kita laporkan ke Bariski karena saya sudah bikin laporan itu supaya cepat ini kita buka supaya jangan kita membuat polemik yang tidak berkesudahan dan saya sudah minta untuk mereka diperiksa tim saya supaya tidak ada fitnah dan saya juga meminta 33 perusahaan yang sudah kita aktifkan IUP-nya yang nikel itu untuk diperiksa juga saya punya ketakutan Pak kekhawatiran jangan sampai apa namanya narasumber yang ditanyain oleh teman-teman media saya mengkhawatirkan jangan sampai narasumbernya yang apa ya yang tidak paten punya gitu loh ya wallahualam ya saya tidak mau menyalakan ini ini saya mau membantu ini saya mau membantu jadi Pak Prof Haris saya mohon maaf Pak saya harus ngomong ini karena kesempatan yang kedua Pak saya mau sampaikan juga mengaktifkan itu prosesnya kolektif-kolegia tidak bisa balih ladalia hanya menandatangan itu Prof harus saya rapatkan dengan tim Satgas dan tim Satgas itu terdiri dari kementerian teknis dan kementerian investasi kalau teman-teman kementerian investasi Teken memulihkan sementara menteri teknis tidak bisa tidak bisa barang itu begitu pun sebaliknya jadi harus kolektif-kolegia pleno keliru lagi itu media yang berbicara itu makanya di dalam penjelasan saya di 33 menit itu runtut dan semuanya jelas tapi saya menghargai media ini penting untuk kita tetap dorong sebagai kontrol kalau tidak nanti kita kebablasan juga tapi apa boleh buat ini kan sudah jadi bubur ayam kita gara-gara informasi itu kan tapi saya sering kata sama teman-teman boleh jabatan harta diambil tapi jangan kore harga diri saya saya kejar sampai lo membatu jadi saya minta kita semua ini punya martabat semua kita punya kehormatan semua jadi jangan kita menari juga di atas kehormatan teman-teman yang lain dan saya harapkan untuk kita sama-sama menjaga itu mohon maaf saya sebagai anak kampung punya prinsip hidup itu dan saya sudah ngomong kemarin di teman-teman media saya pikir itu Pak sekedar klarifikasi saya mohon maaf saya tidak bermaksud untuk suara saya besar karena memang saya orang Papua suaranya besar udah biasa teriak di kebun-kebun kan di laut-laut jadi kalau tidak terlalu keras tidak kedengaran begitu tapi saya terima kasih kepada Bapak-bapak semua atas pertanyaan tapi izin Pak Menteri dari tadi sering banget menyebut saya Papua Papua tapi dalam artian yang tidak terlalu positif jadi ke depan jangan gitu dong gak enak kita tadi soal bau badan lah apa saya kira enggak lah jangan lah karena tadi diangkat bawa amis soalnya kan justru itu kan gak boleh juga dikaitkan sama orang Papua saya maksudnya saya iya tapi gak baik kalau menurut saya anggap saja itu diri saya yang dianggap bawa amis ya gitu aja jangan bilang karena saya orang Papua gitu loh seolah-olah kita ini musuh orang Papua nanti gak enak enggak itu saya katakan bahwa saya dari Papua yang mereka tuduh saya itu kan seperti itu kalau Bapak mau bawa-bawa nama Papua sebutlah dengan kebanggaan Pak maksud saya begitu jadi jangan terkesan kita ini orang-orang yang tidak enggak banyak juga saudara-saudara saya yang baik Pak Deddy tapi maksud saya begini Pak Deddy ini media ini juga kita harus kasih pelajaran sepakat saya soal itu tadi saya cuma saya hanya mempersoalkan nama Papua dibawa secara tidak pada tempat makasih kita juga menghormati orang Papua maksud saya tidak negatif ya pada dia yang pada dipikir negatif saya penting kenapa saya ngomong ini karena tadi omongannya itu udah kayak kita ini udah kayak orang yang betul-betul dihakimi aja sama media aku gak mau Pak hari ini saya mungkin besok berpeluang oleh siapa saja ini kan udah clear Bapak klarifikasi ini kan di dalam ruang sidang ini kan pertama kali Bapak ngomong ini jadi gitu Prof jadi sekarang udah clear sudah mereka minta maaf dan saya juga sudah maafkan gak ada masalah tapi proses hukumnya tetap berjalan agar tidak ada dusta diantara kita demikian Pak saya untuk mengungkap dugaan itu ya dugaan itu bukan bukan medianya yang saya proses ya enggak dugaan yang media tulis itu yang kita proses agar teras beneran kalau enggak akan menjadi fitnah terus secara politik prof oleh ahli politik saya tidak oke cukup cukup saya rasa cukup lah selamat menikmati